selamat pagi bapak ibu saudara saudariku yang dikasihi oleh Yesus Kristus salam sejahtera untuk kita semua kita patut bersyukur pagi ini kita boleh bangun dengan penuh selamat dan kita dimungkinkan Tuhan untuk menerima kasih kornianya sebelum kita memulai aktivitas kita kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan tapi sebelum itu mari kita minta pertolongan Tuhan kita berdoa Alba pada dalam keadaan surga terima kasih Tuhan untuk segala kasih korniamu pada pagi hari yang indah ini kami boleh bangun dengan penuh keberkatan untuk menikmati hari yang baru sebelum memulai hari ini ya Tuhan kami datang kepadamu untuk memohon pimpinan Tuhan melalui firman kebenaranmu berfirman lah ya Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarkan engkau di dalam namamu kami sudah berdoa Haleluya Amin Bapak Ibu Saudara Saudariku yang dikasih oleh Yesus Kristus pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Wahyu pasalnya yang kedua ayatnya yang kedelapan hingga ayatnya yang kesebelas Wahyu pasalnya yang kedua ayatnya yang kedelapan hingga ayatnya yang kesebelas dibawa perikop kepada jemaat di Smyrna dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna inilah firman dari yang awal dan yang akhir yang telah mati dan hidup kembali aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu namun engkau kaya dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian sebaliknya mereka adalah jemaah iblis jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengarniakan kepadamu mahkota kehidupan siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat barang siapa menang ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua amin bapak ibu saudara saudariku yang dikasih oleh Yesus Kristus tema renungan harian tore ayam pada pagi hari ini yaitu setia sampai mati setia sampai mati setia sampai akhir merupakan semboyan TNI semboyan itu adalah untuk membuktikan kesetiaannya kepada negara TNI siap mengorbankan jiwa dan raganya jika ada yang mengancam kesatuan negara kita yaitu negara Republik Indonesia dalam hal iman pun kita senantiasa diajar memegang teguh komitmen iman kita untuk setia sampai mati dan siap memikul salib sebagai konsekuensi mengikut Yesus namun tidak sedikit yang murtad karena tidak tahan menghadapi penderitaan dan berbagai tantangan hidup sebagai salah satu kota yang sangat maju dalam berbagai bidang kehidupan Smyrna berusaha untuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak termasuk pihak Romawi salah satu bentuk kerjasama mereka adalah dibangunnya kuil Kaisar Tiberius di Smyrna seiring dengan itu diberlakukanlah aturan bahwa setiap orang yang tinggal di Smyrna wajib membawa persembahan korban di altar kuil Tiberius setiap tahunnya sambil berkata Kaisar itu Tuhan Kaisar itu Tuhan atas ketentuan tersebut orang Kristen di Smyrna mengambil sikap menolak akibatnya orang Kristen dianiaya ditindas bahkan menderita kemiskinan melalui Yohanes Tuhan menyampaikan kenyataan yang akan mereka alami bahwa beberapa dari mereka akan dipenjarakan tetapi kepada mereka diberikan janji yang pasti bahwa penderitaan mereka tidak akan berlangsung lama sebab kesetiaan mereka akan mendatangkan mahkota kehidupan yaitu mahkota kehidupan yang akan mereka terima kelak di dalam Kristus lalu bagaimana dengan kehidupan beriman kita sanggupkah kita membuktikan kesetiaan kita kepada Kristus Bapak Ibu Saudara Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan karena itu marilah dengan sikap iman yang kuat kita memikul salib sebagai bukti bahwa kita akan setia kepada Kristus sampai mati amin Bapak Ibu Saudara Saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus mari kita satu dalam doa kita berdoa Bapak yang baik terima kasih untuk kesempatan yang Engkau masih berikan kepada kami untuk membaca dan merenungkan firman kebenaranmu ajarkan kami selalu ya Tuhan untuk tetap setia berpegang teguh mengikut Engkau sampai akhir kami akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini berkati kami Tuhan agar kami boleh melakukan aktivitas kami dengan baik dan seturut dengan kehendakmu inilah doa kami ya Tuhan di dalam namamu kami sudah berdoa haleluya amin Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan demikianlah renungan Hari Antoraya edisi Kamis 17 Maret 2022 selamat pagi selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa